Intro Mobile Legends adalah salah satu game MOBA yang mengeluarkan hero baru hampir setiap bulannya. Semakin berkembang, semakin banyak pula hero baru di game Mobile Legends sejauh ini yang baru saja muncul. Dan menjadikan beberapa hero-hero lama menjadi terbilang sangatlah terlupakan. Hal ini memang terbilang sangatlah wajar. Hero-hero baru di game Mobile Legends sejauh ini sudah pasti ia memiliki berbagai skill yang tentunya terbilang sangatlah unik. Dan juga ia memiliki gameplay yang lebih menarik dibandingkan dengan hero-hero lama yang terlihat biasa-biasa saja. Hal ini sangatlah disayangkan. Terkadang ketika awal kemunculan hero baru ini, hero-hero tersebut sontak menjadi hero meta. Sehingga sudah pasti orang-orang akan membeli dan juga terus menggunakan hero-hero tersebut. Dan berikut ini, kami telah merangkum 5 hero di game Mobile Legends sejauh ini yang mulai terlupakan. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Intro Hero di urutan yang kelima, yaitu adalah hero yang bernama Layla. Mustahil kalau kalian sebagai seorang pemain game Mobile Legends lama tidak kenal dengan hero yang satu ini. Layla adalah hero pertama yang kalian dapatkan saat pertama kali bermain game Mobile Legends. Meski gratisan, bukan berarti Layla tidak ada gunanya, baik dalam klasik ataupun kelas rengkat. Hero Max main yang satu ini seringkali menjadi langganan MVP, karena keahliannya dalam menghabisi setiap musuh-musuhnya dengan terbilang sangatlah cepat. Tingkat penguasanya juga terbilang sangatlah mudah, sehingga membuat banyak pemain menjadi lebih sering menggunakannya. Namun di era game Mobile Legends kali ini, Layla sontak menjadi hero yang mulai terlupakan. Sudah jarang sekali para kalangan pemain Mobile Legends kali ini yang menggunakan hero yang satu ini, terutama di rank tingkat ke atas. Hal yang menjadi alasan bahwa hero ini jarang digunakan, yaitu dengan munculnya hero-hero baru yang merupakan hero Maxman. Yang tentunya dengan skill yang sangatlah unik dibandingkan dengan hero Layla. Hal tersebutlah yang menjadi faktor utama bahwa hero ini mulai terlupakan. Salah satu hero tank yang jarang sekali dipakai, yaitu adalah hero yang bernama Tigreal. Hero berparaskan kesatria dari zaman kastil ini lumayan jarang sekali digunakan. Apalagi dengan kehadiran hero-hero tanker seperti halnya Akai, Kaja, Grok, hingga Johnson. Padahal Tigreal memiliki skill yang cukup terbilang sangatlah merepotkan semua tim lawan. Salah satunya adalah skill milik dirinya yang bernama Sacred Hammer, di mana ia bisa mendorong semua musuh ke arah tarat kamu dimanapun. Selain itu, Tigreal juga mempunyai kemampuan terakhirnya yang bernama Implosion. Seluruh musuh yang berada di dekatnya bisa langsung mengarah kepada dirinya, sehingga teman-teman kamu akan menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi setiap musuh-musuhnya yang sedang terkena stun dari milik dirinya tersebut. Selanjutnya, hero di urutan yang ketiga, yaitu adalah hero yang bernama Ben. Ben adalah hero pertama yang mengalami rework besar-besaran dalam dunia game Mobile Legends saat itu. Dari perubahan pada skill, art bahkan wujudnya juga, yang sontak berubah dari hantu bajak laut menjadi sosok monster gurita yang sangatlah menyeramkan. Meskipun begitu, tetap saja dia menjadi salah satu hero yang jarang sekali terlihat, terutama pada match game tingkat tinggi dimanapun. Sejak dulu, hero yang mengingatkan penggemarnya kepada Flying Dutchman ini menjadi terbilang sangatlah favorit karena kemampuannya yang apik dalam urusan setiap mempuslan. Ben adalah hero yang kuat dalam soal menghancurkan sebuah tarat. Kemampuan air al-salut milik dirinya tersebut, yaitu mampu bikin kalian menyerang tarat tanpa perlu bantuan minions dimanapun. Belum lagi kemampuan RAM yang bisa meregenerasi kapasitas hot rekan sesama tim milik dirinya tersebut. Sayangnya, makin kesini, Ben semakin terpinggirkan. Sudah jarang sekali para kalangan pemain yang menggunakan hero yang satu ini. Salah satu alasannya adalah daya serangannya yang tidak sesakit hero fighter populer lainnya. Hal inilah yang menjadikan alasan bahwa hero ini sudah terlupakan di game Mobile Legends sejauh ini. Hero Mage yang juga sudah mulai terlupakan di urutan selanjutnya, yaitu adalah hero yang bernama Nana. Nana adalah hero yang memiliki bentuk seperti halnya kucing. Bagi para pemain Mobile Legends sejauh ini, tentu kita tahu jika Nana adalah hero bertipe Mage yang juga mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah nook dan juga disable, yang diarahkan ke setiap musuh-musuhnya dengan mengubahnya menjadi kucing yang tak berdaya. Kemampuan ini sangatlah terbilang baik, dan juga digunakan untuk melakukan sebuah genking kepada setiap musuh-musuhnya untuk mengontrol setiap musuh pada saat pertarungan sedang berlangsung. Nana memiliki berbagai skill yang sifatnya CC atau Prod Control. Nana juga mampu mengubah setiap musuh-musuhnya menjadi kucing, serta bisa membuat musuhnya menjadi terkena stun hewat skill milik dirinya tersebut. Sayangnya di Maze yang tidak begitu besar dan mudah sekali dikalahkan adalah kelemahan utama dari Nana. Mungkin hal inilah yang menjadikan hero ini mulai dilupakan oleh para kalangan pemain Mobile Legends sejauh ini. Hero yang mulai terlupakan di urutan yang pertama pada game Mobile Legends sejauh ini yaitu adalah hero yang bernama Estes. Estes adalah hero yang keberadaannya sangatlah penting dalam sebuah tim dimanapun, apalagi ia memiliki skill penyembuhan yang terbilang sangatlah unik dan juga terbilang sangatlah baik. Dengan didukung di Maze yang sangatlah besar, dapaknya hero ini menjadi salah satu hero yang harus diwaspadai. Beberapa skillnya juga memiliki kemampuan untuk memperlabat setiap gerakan musuh dimanapun. Di eranya, Estes adalah salah satu hero yang wajib untuk dipik. Hero yang juga mempunyai role support ini mampu memberikan heal kepada rekan satu timnya dengan sangatlah baik dan juga sangatlah cepat. Khususnya di level-level awal seperti halnya warrior ataupun elite. Mungkin masih banyak juga yang memakai hero yang bernama Estes ini. Tetapi jika sudah masuk ke dalam moda draft pick, sangat jarang pula melihat seorang pemain memakai hero yang kemana-mana menggunakan buku ini. Alasannya cukup sangatlah sederhana, karena Estes dianggap kurang memiliki di Maze terhadap semua musuh. Kebanyakan pemain akan lebih memilih hero support yang lain, seperti halnya Angela daripada hero Estes tersebut. Terima kasih telah menonton!